Cara menggambar rambut anime atau manga Langkah pertama, yaitu memberi tanda X pada sisi kiri bagian atas alis mata Kemudian, beri lengkungan dan gunakan tanda X tadi sebagai titik awal dalam menggambarnya Nah, jika sudah, maka akan seperti ini Kalau aku gambar selain tanda X, gak apa-apa? Terserah kamu, tanda ini hanya sebagai titik acuan kita nanti dalam awal penggambaran rambutnya itu Kalian juga bisa kok bereksperimen sendiri sesuai imajinasi kalian Kalau tidak bisa bereksperimen gimana? Ya ikutin aja tutorialnya Kalau sudah demikian, kita perdetali garis tadi agar terlihat membentuk kelayah rambut seperti ini contohnya Setelah itu, kalian perhatikan pada gambar Apakah masih ada yang kurang atau tidak? Kalau tidak, ya lanjutin Kalau sudah merasa pas, kita langsung ke langkah berikutnya Yaitu memperdetail lagi seluruhnya Seluruh di rambut, wajah, dan lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, sampai disini dulu ya untuk video kali ini See you next time! Bye! Bye 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 bye!